Gak tau, mungkin dia punya pesawat pribadi Oke Hati-hati itu Dia dari luar negeri itu Kayaknya Bapak jawab diri Siap-siap, silahkan Alhamdulillah Terima kasih semuanya sudah hadir Sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya ya Ya mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain Semoga ini menjadi hari yang baik Maksudnya adalah semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin Dan tentunya tidak bosan-bosan kita selalu berdoa dan berharap Semoga ke depan hari esok akan lebih baik dari hari ini Ya, banyak sekali informasi Banyak sekali kegiatan Semoga Allah arahkan kita untuk kegiatan-kegiatan yang baik Gitu Oke, mohon diaktifkan dulu kameranya Terima kasih Ada Muti, Adit, Sulung Gina, Nina, Adam, Ardi Jafir, Ayasa, Geza, Niki, ada Kleva juga Caca, Lisa, dan teman-teman semua Ya, difoto dulu ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke, terima kasih semua Ya, jadi mumpung foto itu gratis Ya, jadi saya mengumpulkan banyak foto Kalau lima tahun lagi saya mau ngambil foto kamu Susah nih kayaknya harus kontak manajernya dulu Ya, oke, sekali lagi terima kasih ya Oke, sebentar saya share lagi Sedikit-sedikit materinya lama-lama menjadi bukit ya Tapi bukan berarti menjadi beban yang begitu berat Ya, biasanya kalau kita melihat sebuah bukit Maka ada potensi kekuatan yang bisa dimanfaatkan di sana Ya, tidak hanya bukitnya sebagai sebuah bagian dari permukaan bumi yang begitu besar Tetapi ada potensi yang terkandung di dalamnya Ini Materi masih sama ya Dari sini Mungkin gambar ini belum saya ganti Nanti saya ganti Mungkin kalau ada ide dari kalian Mungkin bisa Diinfokan ya Nanti akan diupdate Oke, saya ambil dulu Oke, sebelum kita lanjut ke topik terkait hukum kirchop Ini adalah materi terakhir di tema listrik berarti ya Listrik statis sudah, listrik dinamis sudah Mungkin minggu depan kita sudah berlatih Membuat pembahasan soal Jadi nanti kalian akan bekerja dalam grup Untuk Untuk mengerjakan Membuat pembahasan soal gitu ya Membuat pembahasan soal Sebenarnya saya coba Oke, mungkin selasa kemarin kita Libur ya Sekali lagi selamat hari Pemerintahan Hari ini 19 Agustus Kita review sebentar ya Tentukan besar tegangan listrik Pada hambatan R3 Oke Ini contoh dulu ya Mungkin kita mengerjakan Latihan dulu Dua contoh soal Untuk menggunakan hukum kirchop Oke Berikut ada Mutia Mutia, apakah ada suaranya? Gimana kabar? Gimana kabar Mutia? Sehat? Alhamdulillah sehat Oke, siap ya Jadi kita review sebentar Materi yang sudah kita pelajari Pertemuan sebelumnya ya Nah ini ada soal seperti ini Kira-kira menurut Mutia Dapat soal gini di ujian Atau di Sesi apapun Kira-kira langkah awalnya apa nih Untuk mengerjakannya Hitung R nya Oke R R apa maksudnya nih? Menghitungnya Menghitung R total kali ya R totalnya berapa? Berarti 2 tambah 3 tambah 4 Oke 2 tambah 3 tambah 4 Berapa tuh? 9 ya? Ya, 9 9 ohm Kemudian Setelah dapat R total Mencari apa? Cari ini tegangannya Oke, tegangan di sini ya? Di R3 ya? Iya Formulanya apa? Tegangan berarti beda potensial ya V sama dengan I dikali R Kalau R nya R3 Maka I3 V3 Nah Cari V kan I nya kita belum dapet nih Dapet dari mana? R nya sudah ada 4 Dapet dari sini ya V sama dengan I dikali R Jadi kalau R nya total Maka V nya total semua Itu V total di sini Oh ini V nya belum diklik nih Ketinggalan Nah 18 I Dikali R totalnya 9 ya Berarti I nya berapa nih? 18 bagi 9 2 ya 2 Oke jadi hasilnya 2 kali 4 Sama dengan 8 8 Oke jadi perlu dipahami Ketika di sini ada I Yang melewati R1 I juga Yang melewati R2 juga I Yang melewati R3 juga sama I Jadi sama semua ya Jadi kalau nanti ada I3 I2 I1 Karena ini satu jalur Maka ini dianggap Sama semua Oke Sejauh ini Mutia apakah ada pertanyaan? Ini berarti cukup Belum ada Pak Oke Itu dia Nah ini Konsep yang pertama ya Bagaimana Kita mengerjakan Nah ini kita langsung saja Tentu rangkaiannya masih sederhana Kita pun bisa mengerjakannya menggunakan hukum Kirchop ya Oke Ini konsep hukum Penerapan hukum Kirchop Di 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 apa Di rangkaian yang sederhana dulu Gitu Nah Langkah pertama Kalau kita menerapkan hukum Kirchop Itu adalah menentukan arus listrik dulu Ya Mengalir dulu ke sana Ini kita namakan I Tentunya di setiap hambatan itu mengalir arus listrik yang sama Karena satu jalur ya Tidak berkurang dan tidak bertambah Nah ini berarti I nya muter nih Sampai di baterai pun mengalir arus listrik yang sama Karena jalurnya sama Jadi arus listrik yang mengelilingi rangkaian itu nilainya sama Kemudian kita buat titik A Titik B Titik C Titik D Maka dari konsep hukum Kirchop Ya Kita menggunakan loop A, B, C, D, A Jadi kita mulai dari A ke B B ke C C ke D D ke A Gitu Jadi Loop nya ini Satu putaran ya Kalau mulainya dari A Maka kembali lagi ke A Gitu Jadi muter Dari A Muter Nah Arah putaran ini Simbol saja ya Hanya Digunakan sebagai loop Nah putaran Gitu Nah konsep dari hukum Kirchop Jumlah Tegangan Atau beda potensial Dalam satu loop Satu putaran Itu nilainya 0 Gitu Maka dari A ke B Ada beda potensial V, A, B Dari B ke C Ada beda potensial Kita namakan V, B, C Kemudian C ke D D ke A Ya Nah kita buat seperti ini V, A, B Itu adalah I dikali R total tadi Ya mutia sudah menghitung Menjadi R total ya Oke Oh ini harusnya R1 ditambah R2 Ditambah R3 ya R1 ditambah R2 R3 Oh ini sudah ada VR3 nya ya Oke Sekarang sini Oke ada tambahan Nah seperti itu Harusnya tadi R1 R2 R3 Nah kemudian A ke B B ke C Nah Dari sini B ke C Tidak ada apa-apa Kosong Maka beda potensialnya 0 Tapi dari C ke D Ya Dari C ke D ini Kita melewatinya Yang pendek dulu nih Kutub yang pendek dari baterai Ini kan tandanya negatif Maka disini kita dapatkan Negatif Oke Sampai disini Apakah ada pertanyaan? Nah ini Penentuan tanda plus dan negatif Oke Ada Ardi Apakah ada suaranya? Ada Pak Ya sejauh ini apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah belum Pak Oke Siap ya Jadi Sepertinya Lebih rumit Dibandingkan Cara sebelumnya ya Kita bisa langsung dapat Oke Jadi ini kita menggunakan Hukum Kirchow Pada rangkaian yang sederhana Maka kita dapat I nya sama 2 amper Dan terakhir VDR3 Berarti I dikali F3 Nah ini kita dapat Hasilnya sama dengan Perhitungan sebelumnya Ya Sama Ini lebih simpel Bapak maaf sebelumnya Mesti izin Dia gak masuk kali ini Karena sakit Oke siap Terima kasih infonya Kita doakan Semoga Kalau angkat penyakitnya Ya yang sakit Yang kurang sehat Semoga segera diberi Kesembuhan Oke silahkan Sejauh ini Apakah ada pertanyaan Kita fokus di Hukum Kirchow nya saja ya Tentu kalau kalian Menemukan soal ini Tidak perlu Menggunakan cara ini Gitu Nah Terkadang Di Soal itu Divariasikan Baterainya gitu Baterainya tidak hanya 1 Mungkin kalau 1 Kita bisa menggunakan Cara sebelumnya Ya Oke berikutnya Nah ini Baterainya ada 3 Ini Tentukan besar Arus listrik Yang mengalir Pada rangkaian Nah itu Jadi selain ditanyakan Tegangannya Beda potensial pada Hambatan tertentu Beda potensial Antara titik tertentu Maka Bisa juga Terkadang ditanyakan Besar arus listrik Ya Berikut ada Lisa Lisa apakah ada suaranya Ada pak Ya Oke Sejauh ini apakah ada pertanyaan Lisa Kayaknya belum pak Oh belum ya Ini kamu kebayang kan ya Kira-kira Nemuin soal kayak gini Sebelumnya Pernah Pernah ada Masipan kayak gini Iya Ini soal di ujian nasional Kayak gini Jadi memang Soal-soal Memang saya ambil Dari Ujian nasional Mungkin nanti Jadi ujian sekolah Kemudian Soal SBMPTN Mungkin Ya kan Saya kenalkan disini Tapi Saya juga Harus menyiapkannya Dengan cara yang Sederhana ya Jadi nanti Kalau ada memang Cara yang lebih rumit Mungkin kamu bisa menemukan Cara lain yang lebih Sederhana Nanti bisa disiarkan Oke Lisa bisa dibantu Dibaca soalnya Patikan rangkaian berikut Tentukan besar Arus listrik Yang mengalir Pada rangkaian Oke Ya Mungkin diantara kalian Sudah bisa Menentukannya Dengan cara yang lebih cepat ya Oke Tapi sementara kita gunakan Hukum Kirchop tadi Selain ini Terkadang juga Dibuat Bentuknya Kayak gini ya Selang-seling ya Nah gitu Nah ini juga sama aja Nah ini sama ya Jadi modelnya Satu rangkaian seri Ada baterai Ada hambatan Kira-kira gitu Oke Lisa Mulai dari mana ini Ketemu soal kayak gini Ya Mulainya dari mana Mulainya dari yang Yang Satu garis Oke Jadi Ya Jadi kita tentukan dulu Arus listrik ya Di R1 Ada arus listrik Jadi konsepnya itu Tentuin dulu Arus listriknya Ini Arus listriknya Bebas ya Arahnya mau ke Kanan Kemudian kiri Atau ke kiri dulu Baru ke kanan Boleh Tapi Syaratnya Kalau dalam Satu rangkaian Ini tidak ada cabang Maka alirannya sama Maka alirannya sama Gitu ya Termasuk yang melewati Baterai Gitu Konsepnya sama kan Menentukan arus listrik dulu Yang kedua Kita kasih titiknya Nah gitu ABCD Ya Konsepnya sama Baru kita menggunakan Hukum Kirchhoff Ya Oke Berikutnya kita lihat Dari A ke B Ya Misalkan dari A ke B Oke Dari A ke B Lisa Ketemu apa nih Hambatan ya Hambatan Gitu kan Nah dari konsep Hukum Kirchhoff itu VAB Maka kalau ketemu Hambatan Untuk menjadi tegangan Maka kita harus Mengalihkan I dikali R1 Gitu Jadi VAB Sama dengan I dikali R1 Ketemu lagi R2 Maka dikalikan dengan I Jadi ditambah I dikali R2 Ketemu lagi R3 Maka ditambah I R3 Oke Sampai disini Lisa Apakah ada pertanyaan Ya Lanjut ya Nah gitu Sekali lagi VBC kosong Nah Dari C ke D Itu ada V3 Dan V2 Karena ada 2 baterai Di C Ke D Tapi di D ke A Itu hanya ada Satu baterai Jadi V1 Gitu Ya Nah Oke Lisa Sambil dipahami ya Kalau bisa mengerjakan Dipersilahkan Berikut ada Sulung Sulung Apakah ada suaranya Ya Berikutnya ada V3 Ini berarti V3 Di sini ada Di sini ada V2 Di sini ada V1 Kira-kira Menurut Sulung Kenapa kok Nilai V nya ada yang positif Ada yang negatif Di sini Kenapa Karena itu Apa Itu saklar ya Saklar nya kebalik Ini baterai Iya baterai nya kebalik Oke Betul Ya baterai nya terbalik Jadi sederhananya Karena di sini VCD Berarti arahnya Dari C ke D ya Arahnya ke sana Dari C ke D Ketemu Positif duluan Yang panjang nih Positif Maka nilai V3 nya positif Gitu Positif ya Kemudian Jalan lagi ke sana Eh ketemu Yang pendek duluan nih Berarti negatif Ya maka V2 nya Ini bernilai Negatif Nah V2 negatif Kemudian dari D ke A Ketemu yang pendek dulu Nah ini negatif Jadi min 6 Oke Sampai di sini Sulung Apakah ada pertanyaan Gak ada Ya gitu Oke Oke silahkan Teman-teman yang lain mungkin Apakah ada pertanyaan Sejauh ini Nah itu kenapa nilainya Positif dan Negatif Ya Nah berikutnya Kita bisa hitung Ya itu dia ada penjelasannya Ini nanti yang di web Juga versinya sama ya Ada penjelasannya Jadi dapat I nya adalah Satu Oke Silahkan dipahami dulu Bila ada pertanyaan Di persilahkan Di persilahkan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terkadang polos saja. Tidak ada ini. Jadi soalnya modelnya seperti ini saja. Tidak ada gambar i-nya. Tidak ada gambar titik-titiknya. Berikutnya. Termasuk soal ini nanti bisa dibaca-baca ya. Sudah ada penyelesaiannya juga. Kita akan fokus di Kumkircov. Berikutnya. Berikut ada Adit. Adit? Ada suaranya, Adit? Ya, Pak. Ya, bisa dibantu dibaca, Adit. Soalnya. Bentar, Pak. Saya dipanggil, Pak. Bentar. Oh, ya. Siap, siap. Ya. Oke. Mungkin ada Nina. Bisa bantu sementara, Nina? Ya, Pak. Ya. Bisa dibantu dibaca soalnya. Menentikan rangkaian berikut. Busat dan arah arus listrik pada hambatan 5 ohm adalah. Oke. Terima kasih. Nah, jadi terkadang bentuk soalnya seperti ini. Nah, gimana nih cara mencarinya? Ini juga sama soal ujian nasional juga. Saya ambil, saya copy, pas, plek. Seperti ini. Jadi, terkadang selain kita ditanya, banyak besar arus listrik. Ternyata kita ditanya juga arahnya. Arahnya kemana? Nanti ada hambatan 5 ohm. Jadi, hambatan 5 ohm itu yang ada di tengah ya. Jadi, gambarnya seperti ini. Oke, langkah pertama. Apa yang dilakukan nih, Nina? Kira-kira tadi. Menentukan seri atau paralel dulu? Tuh kan. Harus listrik. Ah, iya. Nah, gitu. Karena kalau kita menentukan seri dan paralel, setiap hambatan tidak ada yang seri. Dan tidak ada juga yang paralel. Tapi, bagus juga kalau nanti ada hambatan seri dan paralel, kamu bisa hitung. Bisa hitung. Perhatikan ya. Jadi, kalau seri itu berhubungan langsung. Ini namanya seri. Tidak ada cabang. Tapi kalau di sini sudah ada cabang, maka dia bukan seri lagi. Ya. Bukan seri. Termasuk juga kalau ada R paralel. Nah, gini ya. Nah, ini paralel. Tapi kalau satu jalur ini sudah kita putus, misalkan diputus gini. Nah, dua ini sudah bukan paralel. Sekarang ini sudah putus. Oke, terkait dengan seri paralel, maka kita menentukan arah arus listrik. Jadi, dari setiap hambatan. Oke, kita misalkan. Menurut Nina, arah arus listriknya kemana nih? Dimulai dari hambatan 10 ohm. Jadi, kita kasih nama dulu ya. Ini R1. Ini R2. Ini R3. Jadi, R3 itu yang ini ya. Yang ini. Oke, kita kasih nama dulu. Termasuk V-nya juga. Baterai. Jadi, ini kita namakan V1. Di sini ada V2. Di sini ada V3. Nah, V3-nya yang ini. Nah, menurut Nina, arus listrik di R1 ini arahnya kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Ke atas? Ke atas. Berarti bebas saja ya. Ke atas atau sampai di sini dia ke kanan. Itu yang kita namakan I1. Jadi, yang lewat sini berarti ada I2. Eh, bukan I2 ya. Jadi, masih sama ya. Sama-sama I1. Yang lewat sini juga sama I1. Karena satu jalur dia. Sini, ke atas, ke kanan. Sampai di sini Nina, apakah bisa dipahami? Iya, bisa Pak. Nah, kemudian arus I1 ini ketemu di P. Ketemu cabang. Kira-kira arusnya ke mana nih Nina? Apakah lurus ke kanan atau turun ke bawah? Kalau turun bisa? Nah, bisa. Boleh. Tapi ini kita namakan I2. Karena nilainya belum tentu sama ya. Turun. I2 ini masuk juga ke hambatan R2. Nah, ini arusnya ke bawah. Nah, ke bawah ketemu ke Ki lagi. Oke, yang terakhir di R3. Di R3 ini arus listriknya ke mana Nina? Apakah ke atas atau ke bawah? Ke atas. Boleh. Berarti ini ke atas. Kita namakan I3. Dari atas kemudian belok I3. Nah, berarti I3 ini berasal dari sini juga ya. I3. Nah, itu langkah pertama. Jadi, harus I3-nya ke atas. Harus listrik sudah. Yang kedua, langkahnya apa Nina? Kita buat loop-nya ya? Iya, Pak. Nah, kita buat loop-nya. Jadi, kita tandain. Misalkan saya pakai warna biru saja. Nah, misalkan sini titik A, P, B, C, D. Maka kita menentukan loop-nya itu. Mulai dari mana Nina? Loop-nya. Boleh dipilih, bebas. Mulai dari titik mana? Dari A. Oke, dari A terus ke mana? Ke P. P. Terus? Ke Q. Q. Habis itu ke mana lagi? C terus B. Bisa kayak gitu. Harus balik lagi ke A. Jadi, kalau dari A ke P ke Q, berarti balik lagi ke D ke A lagi. Oh, jadi ada D. Nah, gitu. Jadi, loop-nya seperti ini ya. Iya. Nah, ini satu mutat. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu loop-nya. Nah, kemudian yang pertama baru kita tuliskan persamaan hukum Kirchow. Mungkin diawali dari hukum Kirchow pertama dulu ya. Hukum Kirchow pertama. Hukum Kirchow pertama kita tinjau di titik P. Cabang P. Masih ingat Nina hukum Kirchow yang pertama? Nah, gitu. Jadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Karena kita fokus di titik cabang P. Ya kan? Nah, di P ini ada tiga arus yang melewati P. Ada I1, ada I2, dan ada I3. Di antara I1, I2, I3, mana saja arus yang masuk atau menuju P? Ini, Nina. Di antara I1, I2, I3. Arus mana saja? Yang ke P. I1. I1. Ada lagi enggak selain I1? Enggak. I1 ke P. Dan I3 ya? I3 kan arahnya ke kiri juga. Baru sama dengan I2, karena I2-nya ini menjauhi P. Ini kita jadikan persamaan pertama. Nah, kemudian kita gunakan hukum Kirchow. Hukum Kirchow 2. Nah, hukum Kirchow 2 baru tadi kita gunakan loop APQDA. Ya, jadi loop-nya APQDA. Nah, kita mulai dari AP. Ke P kosong ya. Tidak ada apa-apa. Kemudian dari P ke key. Kita jalan dari P ke key. Ketemu apa duluan nih dari P ke key? Baterai yang panjang ya? Baterai yang panjang ya? Positif. Berarti kita langsung saja, maka dia plus 5. Sampai sini bisa dipahami Nina? Bisa Pak. Nah, kemudian ketemu R. Jadi konsepnya itu adalah penjumlahan tegangan ya. Pertama ada 5 volt. Kalau ketemu R, supaya jadi tegangan, maka dia harus dikalikan dengan I2. Jadi ini berikutnya, karena dia searah, berarti ditambah R dikali I2. R-nya itu 5 juga, I2. Gitu ya. Atau ini saya tuliskannya variable dulu saja ya. Jadi yang pertama, ketemu V2, tambah I2 kali R2. Kemudian ditambah V1. Karena ke atas ya. Ketemu lagi R1, berarti R1, I1 dikali R1. Nah, total sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan angkanya, positif 5, tambah R2-nya itu 5, berarti 5I2. Tambah V1-nya, ketemu negatif dulu ya? Iya, Pak. Maka dia min 10, tambah I1 R1. Berarti R1-nya 10. 10I1, sama dengan 6. Jadi kalau 5 dikurang 10 jadi min 10, maka kita punya persamaan 5I2, tambah 10I1, sama dengan 5 dikurang 10 kan min 5. Nah, pindah ke kanan jadi 5. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Nah, yang kita cari adalah harus listrik pada hambatan 5 Ohm. Nah, yang dicari sebenarnya I2 ya. Gitu, jadi yang dicari itu I2. Nah, I2. Kita harus masih cari I1, maka perlu persamaan yang lain. Jadi kita tidak bisa langsung mendapatkan I2. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nanti di cara berikutnya kita gunakan yang lebih singkat ya. Tapi konsep awalnya adalah kita menggunakan hukum Kirchhoff dan, eh, hukum Kirchhoff I dan II. Oke. Berarti kita harus menggunakan loop lain, tapi tetap menggunakan hukum Kirchhoff II. Japir, bisa pilih loop yang lain? Misalkan loop. Loop apa nih? Mulai dari titik apa, Japir? Selain A, P, Q, D, A. Dari B ke mana? C, Q, P, B. C, Q, P, B. Kita mulai ya. Dari B ke C, ketemu R3. Ya kan? Ketemu R3, dialirnya halus I3. Maka di sini tandanya negatif I3, R3. Atau sementara kita belum kasih plus minus ya. Plus dulu aja semua. Oke. Nanti lebih detail kita akan lihat plus minusnya seperti apa. Kemudian ketemu baterai ini. Kemudian ketemu baterai ini. V3 berarti ya. Tambah V3. Jadi plus dulu semua. Dari C ke Q, Q ke P. Q ke P ketemu R2. Berarti ditambah I2 kali R2. Ketemu baterai V2. Tambah V2. Sama dengan... Apa itu dari C ke Q-nya ada I3 ke? Eh? Enggak nih. Iya, benar-benar. Tapi di sini tidak ada hambatan. Iya, iya. Makanya 0. Kosong. Jadi setiap kali ketemu baterai ditambahkan V. Setiap kali ketemu hambatan ditambahkan I dikali R. Jadi hambatan itu nggak bisa sendiri. Harus berdua. Bareng I. Sampai sini, Jafir. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kita masukkan R3-nya. R3-nya itu 10 I3. Nah, ini tadi nilainya negatif. Jadi 10 I3. Karena loop-nya itu dari B ke C, muternya ke bawah ya. Tapi arus listrik arahnya ke atas. Maka di sini menjadi negatif. Gitu. Kemudian V3. V3 ini ketemu yang positif dulu. Maka di sini ditambah 15. Kemudian muter ke atas. Nah, berlawanan juga dengan I2. Maka di sini menjadi negatif. R2-nya berarti 5 I2. Ditambah. Nah, ketika loop-nya ini ke atas, ketemu negatif. Berarti min 5. Negatif. Min 5. Sama dengan 0. Oke. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Jafir? Bisa dipahami ini? Tidak. Oke. Itu ya. Nah, ini adalah konsep dari. Jadi nanti kita akan menemukan beberapa persamaan. Kemudian di eliminasi. Jadi kalau kita sederhanakan berarti jadi. Ini jadi min 10 I3 dikurang 5 I2. 15 dikurang 5. Berarti min 10 ya. 10 pindah ke kanan jadi min 10. Oh, ternyata min semua. Nah, ini kita bisa ganti jadi positif saja ya. Positif. Yang lainnya menjadi positif. Oke. Nah, dari sini kita punya persamaan ketiga. Jadi ada tiga persamaan nih. Tiga. Persamaan satu. Hukum Kirchhoff pertama I1 tambah I3. Sama dengan I2. Persamaan duanya 5 I2 tambah 10 I1. Persamaan tiga 10 I3 tambah 5 I2. Karena yang mau kita cari I2. Maka kita harus buang I3-nya. Gitu. Oke, dari persamaan satu ini kita mendapatkan I3 sama dengan I2 dikurang I1 ya. Nah, I2 dikurang I1 dimasukkan ke persamaan tiga. Jadi 10 I3 tambah. Oke. I3-nya diganti I2-I1 ya. Oke. Oke, jadi I2 dikurang I1. Nah, ditambah 5 I2 sama dengan 10. Jadi kalau ini kita sederhanakan menjadi 10 I2 ditambah 5 I2. Jadinya 15 ya. Kemudian 10 dikali min I1. Berarti min 10 I1 sama dengan 10. Nah, jadi masih persamaan lagi ya. Nah, terakhir kita tinggal eliminasi saja. 5 I2 tambah 10 I1 di persamaan 2 dengan persamaan 4. Jadi kita tulis ulang lagi ya. 5 I2 ditambah 10 I1 sama dengan 5. Nah, ini persamaan 2. Ya. Ini kemana ya? Bapak kok hilang. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Kira-kira menurut Jafir eliminasinya gimana nih? Persamaan 2 dengan persamaan 4. Ditambah apa dikurang? Kurang. Yang mau kita cari I2. Bapak itu 5 I2 kurang 20 I1 ya? 5 I2. Oh, ini 10. 10. Oh, kayak 2. 10 dikali min I1. Berarti ditambah ya? Jadi kalau ditambah maka kita akan mendapatkan 10 I1-nya habis. Ini negatif, ini positif. 15 tambah 5 jadi 20 I2. Sama dengan 10 tambah 5, 15. Berarti I2-nya berapa nih? 15 dibagi 20? Iya, 15 dibagi 20. Sama dengan 3 per 4, 0,75. Nah, kemudian satu lagi. Karena ditanya arah, yang kita dapatkan positif ya? Iya. Nah, berarti nilai positif menunjukkan arah arus sudah sesuai. Arah I2. Sudah sesuai. Karena I2 itu mengalir dari P ke Q. Berarti arah I2 dari P ke Q. Ya. Nah, itu dia. Jadi arahnya dari P ke Q. Oke, silakan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jadi kita mengerjakannya menggunakan hukum Kirchhoff I dan hukum Kirchhoff II. Tapi nanti di slide ini saya berikan ada cara yang lebih sederhana. Sebenarnya menggunakan rumus yang didapat dari menyederhanakan hukum Kirchhoff I dan hukum Kirchhoff II. Tapi prosesnya sama. Oke, silakan. Teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada Irkina? Apakah ada suaranya? Iya, Pak. Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum sih. Oke, jadi dimulai dari menentukan arus listrik, kemudian bikin loopnya, bikin persamaan, gitu. Jadi ini memang, ya, ada pertanyaan? Kalau misalkan mau cari di hambatan 10 ohm itu, berarti caranya sama aja? Caranya sama. Oke. Gitu. Jadi, ketika kita mau mencari arus di hambatan 10 ohm, berarti mencari I1 ya? Nah, berarti yang kita eliminasi itu yang kita buang I2 atau I3. Jadi, buat persamaan dalam variable I1. Bapak, ini kan 10 ohm-nya kan ada 2. Berarti cari, oh, berarti tergantung nyarinya I1 atau nggak I3 ya, berarti? Iya. Jadi, kalau di pertanyaan kemungkinan dia tidak akan ambigu ya, misalkan tentukan besar dan arah arus listrik pada hambatan 10 ohm, gitu. Berarti 10 ohm-nya itu identik, cuma ada 1. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya secara menggunakan hukum Kirchok, gitu. Jadi, ini soal yang paling rumit mungkin. Paling rumit yang di, apa, di tema listrik dinamis. Jadi, ada 3 nih. Ada 3 jalur ya, sebelah kiri ada hambatan, ada baterai. Di tengah ada hambatan, ada baterai. Di sebelah kanan juga ada hambatan, ada baterai. Nah, cara berikutnya, ini menggunakan sebuah formula ya, yang dihasilkan dari hukum Kirchok juga sebenarnya. Jadi, kalau kita menggunakan variable-variable ini, misalkan, tadi kita menghitungnya sudah dimasukkan angka ya. Sudah dimasukkan angka. Jadi, kalau kita menghitungnya menggunakan variable, katakanlah persamaan pertama, ini menjadi persamaan kedua, ya kan? Kemudian ini menjadi persamaan ketiga. Jadi, kalau kita substitusi satu ke persamaan ini, kemudian dua persamaan ini dieliminasi, kita akan mendapatkan persamaan I2. Jadi, I2-nya seperti ini. Ini sama caranya tadi menentukan arus listrik. Nah, kita dapat I2-nya seperti ini. Dengan variable-variable ini. Jadi, kita tinggal masukkan saja nilainya. V3 itu adalah 15. Jadi, ini lebih singkat sebenarnya. Tapi kita harus... Ini pakai rumus berarti ya, Pak? Iya, pakai rumus. Jadi. Nah, tadi misalkan Caca mau mencari I1, katakanlah I1 ini ya. Iya. I1 di R1. Karena ini sama-sama 10 ohm. Nah, I1 yang melalui R1 itu 10 ohm. Maka kita harus menggunakan I1. Perhatikan di sini penyebutnya itu selalu sama ya. R1, R2, R1, R3, R2, R3. Jadi, perkalian dari semua R1 sampai R3. Jadi, R1, R2. R1, R2. Tambah R1, R3. R1, R2, R3. Berarti yang belum ketemu 2 dan 3. Caca mungkin kelihatan polanya di sini. Untuk yang yang bilang ya. Jadi, selalu selisih tegangan ya. Dikali R. Tambah selisih tegangan. Ini selalu dikurang ya. Dikali R. Nah, kalau di sini ditanya I2, maka variable yang di tengah di sini 2. Jadi, kalau yang ditanya variable 1, maka yang di tengah ini V1, V1. Gitu. Saya pakai yang warna biru aja. Ini 1, ini 1. Gitu. Ya. Sekarang ini variabelnya 1. Nah, angka ini beda-beda kan? Berarti kalau di tengah ini 1, maka di sini 2 atau 1. Berarti yang di sebelahnya 1 atau 2. Jadi, mau dibalik boleh ya. Karena sama. Jadi, kira-kira itu aja. Maksud nentuin 2 sama satunya itu tadi gimana, Pak? Oke. Ketika kita mencari variable 1, ini kan I1 ya. Maka yang di tengah ini selalu variabelnya 1. Ya, seperti itu. Oke. Ya kan? Nah, sisanya beda-beda kan? 2, 1 atau 1, 2 boleh. Oke, silahkan dipahami dulu. Misalkan 1, 2. Kita mau cari I3 nih. Ya kan? Kita bikin. Ini miring ya. Misalkan dari gambar ini kita mau cari I3. Maka penyebutnya sama ya. Ini kayaknya yang polanya mudah terlihat. R1, R2. Kalau nggak urutan, nggak masalah. 1, 2, 2, 3. Berarti yang terakhir, 3, 1. Itu. Karena sama saja. Nah, berarti kalau di sini 3, maka V-nya pasti dikurang V3. R. Ditambah V dikurang V3. R. Nah, angka yang di term pertama ini harus beda-beda. Kalau di sini 3, berarti di sini 1, di sini 2. Atau kebalikannya. 2, di sini 1. Nah, itu cara membuat formulanya. Jadi, ini sebenarnya alternatif lain ya. Tapi, kita mencari ini polanya apa formula ini. Karena rumusnya cukup panjang. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oke, mungkin kita akan coba satu soal lagi ya. Di hukum perjok. Iya. Yang I1 ini kan itu V2 kurang V1. Iya. Yang sebelahnya itu, itu kenapa V1 kurang V1? Oh, iya. Sorry, sorry. Harusnya 3 ini. Supaya dia beda-beda ya. Tidak jadi. Oke, benar-benar. Oke, terima kasih. Nah, ini perlu. Berarti. Bukan satu lagi ya. Oke, berarti harusnya 3, 2 ya. Iya. Iya. Ini di sini, ini harusnya 3. Ini berarti 3. Jadi, angkanya harus beda-beda ya. Harus beda-beda. Oke, silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Ada Adil? Adil? Ada suaranya, Adil? Gimana kabarnya, Adil? Baik, Pak. Waduh. Posisi di mana, Adil? Di rumah? Di rumah. Oh, gitu. Apakah ada pertanyaan, Adil? Sejauh ini? Enggak, Pak. Oke. Sementara itu ya. Mungkin Jangan lupa kalau kalian menemukan cara-cara yang lebih mudah, bisa jadi. Silakan. Ini, cara ini diambil dari matematika saja ya. Persamaan matematik dihitung, dapat bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita lihat satu soal lagi ya. Ini buat contoh saja, misalkan. Oke, ini saya hapus dulu, yang sebelah sini. Oke, karena ada text-nya lagi nih. Jadi, selain besar arus, itu akan selalu ditanya, arahnya kemana gitu ya. Jadi, ini kita prepare saja ya. Sekali lagi, karena I2-nya positif, maka arah arus listrik sudah sesuai dengan asumsi awal, yaitu dari P ke Ki. Oke. Tetapi di sini, untuk menggunakan formula ini ya, arah arus listrik itu harus ke bawah semua. Tidak boleh ada yang ke atas. Jadi, di asumsikan posisinya ke bawah semua. Dan posisi baterai itu positifnya ada di atas semua. Jadi, rumus ini berlaku dengan kondisi positif baterai di atas. Dan arus listrik itu diasumsikan ke bawah semua. Jadi, I1 ke bawah. Berarti kalau di sini, I1, I2-nya ke bawah, dan I3 ke bawah. Ya. Oke. Kita gunakan ini untuk di soal berikutnya. Nah, kadang soalnya seperti ini. Nah, ini dia. Silahkan. Ya, berikut ada Gina. Gin, apakah ada suaranya? Gina, ada suaranya? Oke, mungkin terkendala ya. Geza, apakah ada suaranya, Geza? Tidak terdengar. Ayasya, ada suaranya? Enggak. Ada, Pak. Oke, siap. Silahkan dibaca, Ayasya. Perhatikan rangkaian berikut. Besar dan arah arus listrik pada hambatan 4 ohm adalah? Oke. Ya, jadi bentuknya itu tidak jauh berbeda ya. Oke. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama, mungkin ini ada tambahan di baterai itu ada tulisan 12 volt, 1 ohm. Kira-kira menurut Ayasa ini maksudnya apa ini? Ada tulisan seperti ini. Tulisan yang mana, Pak? Yang baterai ini, sebelah kiri bawah. 12 volt, 1 ohm. Nah, 1 ohm ini nilai apa sebenarnya? Nilai arus listrik. Hambatan dalam. Jadi sebenarnya di baterai itu punya hambatan. Nilainya 1 ohm. Jadi kalau kita gambarkan, sebenarnya di sini ada hambatan lagi. Nah, ini 1 ohm. Tetapi terkadang di soal itu tidak digambarkan. Jadi dituliskannya seperti ini. Oke, sampai di sini Ayasa, apakah bisa dipahami? Ya, paham, Pak. Ya, gitu kan. Termasuk di sini ada baterai. Nah, kalau di tengah ini tidak ada baterai ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini yang dinamakan hambatan dalam. Jadi kalau kalian punya perangkat, baterainya cepat habis. Berarti hambatan itu, hambatan dalamnya besar. Ya, hambatan dalamnya besar. Kalau ngecasnya cepat, cepat penuh. Tapi begitu dipakai, cepat habis. Nah, itu. Kira-kira menurut Ayasa, kenapa R di sini menjadi 4 ohm? Padahal di sini awalnya 3. Karena ada hambatan yang itu ya. Ya, betul. Ada hambatan dalam 1 ohm. Jadi 1 ohm ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, langkaian ini 3 ohm dengan 1 ohm, ini seri atau paralel? Menurut Ayasa? Itu seri. Seri, bagus. Jadi kalau ini R seri, berarti nilai totalnya adalah 3 ditambah 1. Jadi total sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi total hambatan di sisi kiri, kita kasih nama R1. Ya, kan? Sama seperti yang di sisi kanan. Ada 7. Ada 1 di sini. Nah, ini sebenarnya seri juga 1 ohm. Kalau kita gambarkan. Hanya saja hambatan dalam itu tidak digambar ya. Jadi 7 tambah 1, 8. Oke, kita dapat 8. Oke, silakan. Mungkin teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Kemudian yang kedua, ya, karena ini kita mau menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jadi tidak perlu menggunakan hukum Kirchhoff lagi. Ya. Jadi yang tengah kita namakan R2, R3. Dan di tengah ini kita asumsikan tetap ada baterai. V2. Cuma nilai V2-nya adalah 0. Padahal tidak ada baterai ya. Jadi kalau tidak ada baterai, maka nilainya 0. Seperti itu. Dan yang terakhir, asumsinya semua arus listrik itu ke bawah. I2. Karena kita mau cari I2, yaitu arus listrik di hambatan R2. Oke, silakan mungkin. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Kita tuliskan dulu rumusnya. Ayasa masih ingat formulanya seperti apa? I2? I2 yang I1 tambah I3 itu bukan? Oh, bukan. Oh, kita langsung ke rumusnya aja. Jadi tidak menggunakan hukum Kirchhoff I dan Kirchhoff II. Jadi biar lebih cepat. Nggak ingat, Pak. Oh, nggak ingat ya? Oke. Nah, ini rumus. Nah, gitu. Ya, perhatikan di sini. 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 3. Kemudian karena ini I2, maka di sini angkanya 2 semua. V2. Jadi polanya selisih V, V dikurang V, dikali R. Nah, ini angkanya beda-beda ya. 3, 1, 1, 3. Oke. Nah, itu formulanya ya. Oke. Formulanya, Ayasya, apakah sudah bisa dipahami nih? Bentuknya seperti ini? Sudah, Pak. Oke. Coba sebelum kita hitung I2, misalkan kita mau ngitung I3. Kalau I3 berarti formulanya gimana nih? Ayasya. Di atas lu. Ini selalu V dikurang V ya. V dikurang V. Nah, di sini kan V3 ya. Maka yang di tengah ini juga 3. Berarti yang di depan ini V berapa ini? V2 apa? Boleh. Mau 2, mau 1 boleh. Yang penting tidak sama dengan 3 ya. Jadi kalau di sini 2, di sini 3, maka R-nya R berapa? Angkanya harus beda. R1. Gitu ya. R1. Nah, V2-nya sudah di sini. Berarti di sini V1. 1, 3. Maka di sini angkanya 2. Oke, kira-kira gitu. Bawahnya sama ya. R1, R2. Tambah R1, R3. Tambah R2 kali R3. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Nah, nanti sering ngerjain. Mungkin mudah diingat polanya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke karena kita menggunakan rumus ini ya. Jadi tidak perlu menghitung cabang arus listrik I1, I2, I3 ya. Jadi kita langsung saja. Iya. Ada pertanyaan? Kalau di satu korang videonya di depan, boleh nggak? Jadi, yang sama. Sama, boleh. Sama, sama aja ya Pak. Sama aja ya Pak. Iya. Karena dia penjumlahan. Jadi, A ditambah B, sama saja dengan B ditambah A. Tapi R1 sama R3-nya ngaruh nggak Pak? Nanti berpengaruh. Kalau V1-nya di depan, ya berarti bersama dengan R3. Oh, oke. Iya. Karena angka yang di sini diingat saja tidak sama. Beda-beda kan? 1, 2, 3. Sini 3, 2, 1. Paling nanti kayak bingung ininya loh Pak. Kayak nentuin. Apa namanya? 1, 2, 1, 3-nya itu loh. Oh, iya. Mungkin yang perlu diingat, angkanya beda-beda. Urutannya bebas. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Atau mungkin 2, 3, 1. Yang penting ini angkanya beda-beda. Ya. Ya. Dan rumus ini pun sebenarnya saya dapat di buku pelajaran SMA gitu ya. Jarang-jarang nih. Kalau buku-buku dari luar mungkin nggak ada. Karena memang tidak fokus ke sini. Cuma mungkin karena soal ini sering diujikan saat ujian sekolah, saat SBM PTN. ya rumusnya seperti ini. Karena tidak ada variasi lain dari soal ini. Selalu ada 3. Ya. Dan ini yang paling rumit ya. Tidak pernah ada ada 4 gitu. Misalkan di sebelah kanan sini ada tambahan hambatan lagi gitu. Nah ini nggak pernah ada. Gitu. Nggak tahu kalau kamu nanti jadi main big bootnya. Mungkin ada bentuk soal lain. Kira-kira. ya. Oke silahkan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya. Kita lihat V2-nya 0. Maka di sini kita masukkan 0. Ya. Kemudian di sini ada yang negatif, ada yang positif nih. Ternyata V3-nya dimasukkan negatif. V1 dimasukkan positif. Oke. Jadi rumus ini didapat karena asumsi awal baterai itu positifnya ada di atas. Jadi kalau yang positifnya ada di atas nilainya plus. Ya kan. Ini kan ada di atas nih. Maka nilai ini positif. Tapi karena yang di atas ini negatif ya kan. maka nilai ini menjadi negatif. Nah ini mungkin satu alternatif ya. Bagaimana menyelesaikan soal ini ya mungkin dengan lebih singkat. Tapi emang kita harus mengingat formula ini ya. Yang di atas. Nah ini dapat 0,6. Oke terima kasih Ayasa, Caca. Berikutnya ada Niki. Apakah ada suaranya? Ada Pak. Ya. Oke. Selain arus listrik nilainya terakhir kita mau cari arahnya. Nah di sini kita lihat I2 itu asumsinya ke bawah. Dan di sini kita dapat nilai positif. Berarti arus listrik itu mengalir dari mana ke mana Niki? Apakah sama dari A ke B atau berlawanan dari B ke A? Yang melewati R2 ya. Arahnya ke mana nih? Arus listrik di R2. Sama aja. Eh atau berbalik kan? Nah. Kalau di sini nya positif berarti arahnya sudah sama. Jadi konsepnya kalau dia sudah positif berarti arus itu mengalir ke bawah. Gitu. Termasuk kamu nanti misalkan I3 nya di sebelah kanan. Nah cari I3 nih. Dapat positif. Nah berarti arusnya mengalir dari atas ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau dapet arus listriknya negatif maka arus listrik arahnya ke atas. Gitu. Oke sampai sini Niki apakah ada pertanyaan? Belum mungkin ya. Oke. Jadi mungkin itu cara yang lebih singkat ya untuk menyelesaikan soal berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Biasanya yang selalu ditanya besar arus listrik dan arah arus listrik. Gitu ya. Oke silahkan dipahami dulu. kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah ini soalnya gini aja ya. Polos aja ya. Bapak tadi belum di SS. Oh di SS. Oke. Nah ini. Sudah ada. Oke mungkin ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Ya memang ada beberapa bentuk soal lain yang sering ditanyakan selain soal-soal berkaitan dengan hukum Kirchhoff ya. Gitu. Misalkan yang berkaitan dengan energi. Tapi ini mungkin tidak ada kesulitan ya. Memang mengingat rumus dari daya dan energi listrik. Gitu. Misalkan ada soal ini berkaitan dengan energi. Ya ini nanti bisa dibaca-baca ya. Ada pembahasannya juga. Simpel saja. Gitu. Jadi konsepnya ada dua buah lampu dihubungkan. Ya. Tapi hati-hati lampu pertama 6 watt lampu kedua 12 watt. Bukan berarti daya totalnya ditambah 6 dan 12. Gitu. Ya. Tapi kita harus mencari R total dulu. Jadi di soal itu terkadang dituliskan 6 watt 12 volt. Ya. 6 watt 12 volt. Nah ini maksudnya bila lampu ini diberi tegangan 12 volt maka dayanya menjadi 6 watt. Gitu. Tapi kalau lampunya diberi 6 volt maka dayanya lebih rendah. Gitu ya. Atau alat ukur tegangan juga sama. Ini juga sering muncul juga soalnya. Ini sama ya. Tapi tidak ditanyakan cara mengukur tegangan dan arus listrik ya. Kalau ini kan cara mengukur ya. Nah yang ditanyakan adalah perbandingan saja sebenarnya. Nah seperti ini. Ya sebelum kita tutup ya ini mungkin soal penutup saja. Satu lagi. Sudah siapanya. Oke baik. Mutia. Apakah ada suaranya Mutia? yang tidak ada Oh ada yang mati lampu. Adam ada suaranya Adam. Sudah Pak. Ya bisa dibantu dibaca Adam. Perhatikan pendudukan jarum ampermeter pada gambar kuota arus listrik yang terukur adalah Oke. ya terkadang seperti ini. Jarumnya di angka 60 nih Adam. Berarti kuota arus listriknya berapa Adam? Jadi kadang kita punya keterbatasan terkait dengan alat ukur ya. Kita punya seperti ini. Nah di skala itu ada angka 100. Nah 100 ini menunjukkan skala maksimum. Jadi bila jarum penunjuk berada di angka 100 maka arus listrik yang terukur itu adalah 5 ampere. Karena di sini yang kita gunakan adalah colokannya di 5 ampere. Tapi kalau kita pindahkan colokannya ini berada di 10 ampere gitu ya. misalkan rangkaiannya seperti ini. Nah gitu. Maka kalau angkanya 100 maka yang terbaca adalah 5 ampere. Gitu ya. Eh kalau 10 ampere berarti angkanya 100 maka yang terbaca 10 ampere. Nah ini kebetulan digambarkan kabelnya saja di 5 ampere. kemudian 60 ini adalah angka yang ditunjukkan skala. Jadi kalau 100 itu nilainya 5 ampere. Kalau 60 berapa? Berapa kalau 60 perbandingan kalau 5 ampere 100 Pak. 5 ampere 100. Kalau 60 berarti berapa ampere? 3. Oke mantap. 3. Nah ini perbandingan biasa ya. Mungkin kalau ada soal-soal kayak gini bisa jadi bonus nih buat kalian. Karena ini hanya membaca atau menentukan besaran listrik berdasarkan skala yang terbaca pada alat ukur. Oke mungkin itu saja sesi kita kali ini dimulai dari hukum hukum kircok kemudian bagaimana menentukan arus listrik dari menggunakan hukum kircok sampai cara yang lebih sederhana ya. Tapi jangan lupa kalau kalian menemukan cara yang lebih singkat lagi bisa di-share nanti. Dan yang terakhir adalah menghitung besaran-besaran listrik dari alat ukur listrik gitu. Ya mudah-mudahan ini kasus terakhir lebih sederhana dan apa saya yakin tidak akan ada kesulitan buat kalian. Oke mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan sebelum saya tutup. ada japir apakah ada suaranya? Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Tidak oke ya baik mungkin itu saja sesi kita kali ini sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kita ketemu lagi nanti siang ya sekitar jam 11 sama jam satuan gitu karena piket saya oke mungkin itu saja kita tutup oh bapak berfiket iya gak tahu ini kenapa kok harus nengokin di setiap kelas gitu ya kan ngabsin iya suruh ngabsin mungkin itu saja kita tutup dengan baca hamdallah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 harus dimatiin pak hosnya ke ardi pak oke terima kasih semua sambil istirahat dulu ya iya pak iya pak iya pak recording stop hi guys guys bantuin dong apa apa sebentar lucu banget hello burung sekali atk live youtube bisa dimati emang iya buka buka eh tumben mandi